Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padawaan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Eh bukan ini air putih, karena tadi sudah ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Karena tadi sudah ngopi, sudah buat videonya juga, sekarang tambahan lagi Saya akan bahas tentang valuasi dari perusahaan Jadi ceritanya ada perusahaan yang baru dikembangkan oleh anak-anak muda Mengembangkan sebuah perusahaan starting up lah ya Start up, perusahaan rintisan Nah sudah mulai menjalankan Biasanya mulai didanai sendiri ya awal-awalnya Maka kita bicara tentang yang orang bilang bootstrapping Itu artinya didanai sendiri Jadi kita sambil nyambi kerjaan lain, start up ini dibuat gitu Terus kita melihat, oh ini mulai serius nih Kayaknya harus diseriusin lagi Maka kita melihat, oh ini harus diseriusin lagi Maka kita membutuhkan pendanaan Nah baru itu pendanaan Jadi pendanaan itu bukan aspek yang pertama ya Penting tapi bukan aspek yang pertama ya Ide, segala macam itu ya ini dulu ya Yang lain-lainnya lebih utama Sekarang berikutnya sudah masuk kita bilang Oke kita butuh pendanaan Maka dicari lah investor Investor macam-macam tuh Ada yang bener-beneran investor Memang ya institutionalize investor Investor dalam bentuk perusahaan Tapi kalau awal-awal perusahaan itu ya Membarkan usaha starting up gini Perusahaannya belum ada segala macam Biasanya agak susah ya Cari investor sungguhan Karena investor sungguhan Biasanya minta sudah dalam bentuk perusahaan PT, CV atau apapun Ini awal-awal masih belum berani juga ya Tapi kita sudah mau langsung terjun Sudah mau langsung serius Jadi yang pertama biasanya yang dicari itu adalah Angel Investor Angel Investor itu adalah investor Yang belum-belum serius beneran Tapi sudah keluar duit yang sudah beneran Duit sudah keluar beneran Tapi ininya masih belum ya Perusahaannya belum ada segala macam Mari kita buat perusahaan bersama-sama Angel Investor itu biasanya dari friends Teman-teman, family, keluarga gitu ya Friends and family biasanya Atau bisa juga perusahaan yang mau Melakukan seed capital Mulai gitu ya Ada juga perusahaan yang nekat Memang targetnya seperti itu Nah sekarang ketika mau membuat itu Yang menjadi biasanya ganjalan utama Awal-awalnya itu adalah Valuasi dari perusahaan Sekarang kan kita mau invest Misalnya ada satu perusahaan baru Dia membutuhkan dana 100 juta Untuk lebih serius Biasanya selalu ditanya Ini duitnya untuk apa dulu sih Katakanlah dengan 100 juta lah ya 120 juta Kenapa 120 juta? Karena ada pengeluaran yang akan ditingkatkan ini ya Untuk mengejar keuntungan yang lebih bagus Pokoknya ini perusahaan ini mau Lebih serius lebih benar gitu ya Lebih besar Dia butuh 10 juta per bulan Misalnya untuk gaji 2 orang karyawan lagi Untuk men-generate konten Katakanlah ini perusahaan media Untuk men-generate konten Kami butuh 2 orang lagi Yang mana biayanya itu 5 juta per bulan Misalnya gajinya 4 juta Plus segala macam itu Alat segala macam gitu-gitu ya Pokoknya total 10 juta per bulan Kali setahun menjadi 120 juta Dibutuhkan 120 juta lagi Untuk men-generate keuntungan 250 juta misalnya Masuk akal kan ya sebetulnya Tapi dia butuh uang 120 juta 120 juta itu memang bukan harus masuk Hari ini 120 juta Memang bukan Tapi dalam 1 tahun dibutuhkan 120 juta Sehingga dibutuhkan investasi 120 juta Nah sekarang pertanyaannya gini Presuming ya Mari saya sebagai investor Saya mau tahu Taruh ya 120 juta Atau saya taruh 50 juta Nanti ada teman saya 50 juta Ada yang 20 juta gitu Pertanyaannya adalah Eh Kalau ada 120 juta masuk ini Dia mendapatkan si investor ini Mendapat berapa persen dari nilai perusahaan Dari perusahaannya Nanti dapat sahamnya berapa persen Nah berarti kan kita harus ngitung Nilai perusahaannya berapa ya Kalau nilai perusahaannya 1 miliar Tentangnya 120 juta Ya mungkin jadi 1 miliar 120 juta Jadi 120 juta itu berapa persen Mungkin 10 persen atau 9 persen Dari nilai perusahaan ya Jadi investasinya Oh ya Anda masukin 120 juta Dapat 10 persen atau dapat 9 persen Atau berapa gitu ya Nah berarti kita harus memvalue perusahaan kita Nah ini perusahaan yang memang kan Kalau kita lihat rintisan itu belum Belum ini ya Belum jelas ya Belum jelas Dalam artinya kan belum ada PT-nya Belum ada apa gitu ya Nah yang utama adalah Mencatatkan pengeluaran Ya Sorry pendapatan dan pengeluaran Itu yang penting ya Mencatatkan itu Orang bilang accounting lah ya Tapi paling-paling gampang Kalau saya ini adalah Pencatatan Ya itu tadi ya Accounting beneran Tapi kalau ini Eh pendapatannya berapa sih Sebulan atau setahun ya Pendapatannya berapa Dihitung di total setahun Pengeluarannya berapa Itu dulu aja lah ya Yang paling sederhana Nah Jadi valuasi dari sebuah perusahaan ini Kadang-kadang kita tidak mendapatkan Jalan titik temu Valuasi perusahaan itu Biasanya kan ditunjukkan dengan aset Ini perusahaan gak punya aset Maksudnya ini perusahaan media Yang menjaga Katakanlah perusahaan ini Menghasilkan konten Di youtube Di tiktok Di facebook Di instagram Gitu lah ya Sehingga asetnya apa Asetnya paling komputer Komputer juga notebook lah ya Notebook itu mungkin punyaan Ini awal-awal Punyaannya Si foundernya Eh Notebook aset berapa sih ya Notebook tiga biji gitu ya Paling Kalau notebook kita hargai Berapa Mau dihargai berapa 5 jutaan 15 juta Cuma asetnya Jadi kalau ada orang Jadi nilai perusahaan Cuma 15 juta Kan gak masuk akal ya Wah Nilai perusahaan 15 juta Investor masuk 120 juta Jadi ngitungnya gimana Jadi seolah-olah dengan kata lain Si investornya itu Wah kalau gitu saya beli aja Sama perusahaan anda Oh gak gitu juga pak Sebagai Si Founder kan bilang Ntar dulu Jadi gimana nilai perusahaan ini Sepakatnya Udah lah Saya masukin 120 juta Saya dapat 50% dari perusahaan Berarti nilai perusahaannya berapa ya Kalau kita masukin 120 juta 50 Berarti nilai perusahaannya kan 240 juta gitu ya Jadi sebelumnya 120 juta Masukin lagi 120 juta Jadi bagi dua lah gitu ya Bisa seperti itu Bisa juga gak gitu ya Nah Tapi balik lagi nih Bagaimana kita memvaluasi perusahaan Kan harus ada kesepakatan-kesepakatan Gak bisa saya ngasal tadi ya Perusahaan tiga orang Awalnya pakai notebook Tiga biji gitu Terus kayak bilang Perusahaan saya nilainya Tiga miliar Tiga miliar dari mana Dari Hongkong gitu ya Gak bisa juga ya Jadi harus ada Rasional Itu tiga miliar Atau Itu ya Atau yang nawarnya bilang Oh kamu saya hargai perusahaan kamu Harganya 50 juta aja gitu Wah dari mana juga 50 juta Wah jangan gitu dong pak Terus ada juga yang bilang Wah ini ada intellectual property Ini karena yang generate-generate ini Kontennya kan dia bagus Generate ngarang ceritanya bagus Wah itu juga kemampuan itu harus dinilai Mari kita Ini ya duduk bersama ya Biasanya ya Yang lazim dilakukan itu Adalah melihat tadi Salah satu cara ya Evaluasi perusahaan Kalau perusahaan ini sudah mulai jalan Sudah mengenerate Katakan perusahaan ini sudah mengenerate Ini dari membership Dari iklan Dari proyek Atau apapun lah ya Dalam satu tahun misalnya dia mengenerate Dapat menghasilkan 20 juta Katakan setahun ya 20 juta Nah berarti biasanya ya Ada cara Memvaluasinya itu adalah Revenue Atau penghasilan Kalau orang bilang yang lebih tepatnya itu EBITDA ya sebetulnya Atau paling gampangnya gini lah Dalam satu tahun dapatnya berapa Dikali Nah faktornya antara 3 sampai dengan 7 3 sampai dengan 7 Nah itulah yang nanti kita perdebatkan 3 sampai 7 Tapi rasionalnya ya adalah Alasannya itu adalah bahwa Oke penghasilan kami 20 juta Berarti kalau kita kali 7 atau kalah kali 6 Berarti 120 juta Nilai perusahaannya 120 juta Gitu ya Atau misalnya Pak Kami penghasilannya sudah banyak Pak Setahun Maaf Sebulan kami pendapatannya dari Iklan itu 10 juta ya Iklan Proyek segala macam Pokoknya 10 juta Berarti satu tahun 120 juta Berarti kalau kami kalikan 3 ya Minimal 3 gitu ya 360 juta Jadi nilai perusahaannya 360 juta Bapak taruh 120 juta Ya Jadi kalau kita lihat 360 juta Tamas masukin 120 juta Katakanlah ya Jadi nilai perusahaannya Katakanlah 480 juta Jadi dia dapat 25% ya Saya natuin 120 juta Dapat berapa dong 25% Rasionalnya gitu ya Masuk akal juga ya Meskipun yang Yang ini foundernya Waduh jangan segede gitu Pak Kalau bisa 10% aja 10% ya Ya gitu ya Jadi Kalau tadi Katakanlah Penghasilannya 120 juta Per tahun Kali 7 kan jadi gede ya Jadi kalau masuk kecil Atau kali 5 aja 120 juta kali 5 Berarti menjadi 600 juta Jadi nilai perusahaannya 600 juta nih Pak Bapak masuk 120 juta Makan tinggal hitung-hitungan aja Itu ya satu Caranya valuation berdasarkan Dari penghasilan Kali 3 sampai 7 ya Nah 3 sampai 7 nya Tentu saja perdebatan Kedua Kedua Pak kalau ini perusahaannya Belum per penghasilan nih Punya potensi Tapi belum per penghasilan Jadi kan kalau dikasihin tadi 0 ya 0 mau dikali berapa juga 0 Gak bisa Valuationnya berapa 0 Ini Atau perusahaannya gini Misalnya perusahaannya Sudah dapat penghasilan Misalnya dapat dari Iklan Dapat 2 juta per bulan Pengeluarannya 7 juta sebulan Berarti tekor dong Tiap bulan Tekor 5 juta sebulan Atau janganlah 5 juta ya Tekornya Katakanlah tekor Tiap bulan Minus Berapa ya Jadi Tapi kan itu tetap Dari Apa tadi Ebitnya dari revenue Bisa kita lihat ya Kurang-kurang Oh iya 2 juta sebulan Kali ini kecil banget ya Tapi dengan kata lain apa Dengan kata lain Kalau kita melalui Jalur tadi Jalur dari EBITDA Atau jalur dari Pendapatan di kali 3 sampai 7 Itu gak masuk akal ya Artinya terlalu kecil lah Bagi si founder Gak cocok Oke Ada jalan lain gak Melakukan valuasi Ada Lagi-lagi kita bicara tentang Asset Ini cara kedua Asset itu bisa jadi tadi Memang aset yang Secara fisik ya notebook Nah Tapi aset juga bisa jadi Dengan cara menghitung membership Kita misalnya punya Tadi punya media Terus kemudian media kami Itu sudah punya subscriber Segala macem ya Nah Sekarang Bapak udah punya subscriber berapa Oh saya sudah punya Misalnya Misalnya channel youtube saya aja Channel youtube saya ini Sekarang berapa nih Saya gak tau pas video ini dibuat Itu 11.800 Atau berapa ya Katakanlah 11.000 aja 11.000 11.000 subscriber Dari channel ini Viewer lebih banyak ya Katakan subscriber aja Berarti saya punya subscriber Channel ini Bukan paid subscriber ya Memang mereka belum melangganan Anda-anda ini belum melangganan Karena saya memang bukan Ini youtube saya ini Untuk dieksperimenkan ya Saya bisa buat nih Ada orang nyalankan Pak Budi Buatlah membership ya Nanti terserah anda ya Ada yang mau jadi member atau gak Assuming ini aja lah Sekarang kondisi sekarang 11.000 ya Katakanlah Nah maka itu Punya nilai 11.000 subscriber ini Nah nilainya berapa Satu orang subscriber Nah itulah Mari kita diskusikan Dan mari kita berantem disitu Sebentar ya minum dulu nih Awas Jadi Bagaimana menghargai Satu orang subscriber Kita hargai seribu perakah 50.000 perakah 100.000 perakah Yang lazim dilakukan Itu biasanya kita Mengatakan Cost of accusation Berapa Cost Untuk mendapatkan member Mendapatkan member Contoh Contoh misalnya Saya ngadain acara Di pinggir jalan Saya keluar uang Misalnya Ngadain pinggir jalan Acara Marilah tonton channel youtube Pak Budi Misalnya Pada pohon Budi Saya ngadain acara di jalan Saya keluar uang Katakanlah Satu juta Misalnya Beli kopi Segala macam Orang-orang Keluar uang Satu juta Kemudian dari situ Ternyata Setelah ada event itu Saya mendapatkan Orang 20 orang 20 orang subscriber Dari situ Berarti berapa dong Berarti Satu juta Dibagi 20 Satu juta Dibagi 20 itu berapa Seratus ribu Berarti Satu orang Lima puluh ribu Berarti Cost Untuk saya mendapatkan Subscriber Itu Lima puluh ribu Nah ini yang kita Masih belum sepakat Sebetulnya Sebetulnya Berapa sih Cost Untuk mendapatkan itu Ini lagi-lagi ya Kalau dulu Dulu ya Dulu ini Hitung-hitungan Jamannya internet Masih berjaya Itu memang sekitar Segitu ya Sekitar lima puluh ribu Atau lima dolar Atau berapapun ya Sekitar segitu Jadi lima puluh ribu Make sense Nah biasanya orang-orang Juga bisa dilihat ya Dari itu Tapi kita perdebatkan Oh pak Nggak gitu Caranya itu kemahalan Satu orang Ya berapa dong ya Mari kita bicarakan Sepuluh ribu kah Sehingga Itu diaturnya itu Berdasarkan Cost of acquisition Dengan kata lain Misalnya gini Orang invest di saya Itu seolah-olah Membeli Aset saya Yaitu subscriber saya Dengan kata lain Kalau dia melakukan sendiri Mencari Mencari tadi ya Mencari subscriber sendiri Dia keluar Mengadakan acara Maka dia akan keluar Biaya sebesar itu Jadi kalau dia membeli Subscriber saya Itu seket Sebetulnya itu Jadi kalau dia Mereka 11 ribu Katakanlah Sebentar saya Ini coret-coret dulu ya Kalau 11 ribu Misalnya 11 ribu Dikali katakanlah Tadi saya 50 ribu ya 50 ribu Maka sebetulnya Channelnya ini Berharga 550 juta rupiah Jadi gitu Jadi valuation Berdasarkan itu Kalau katakanlah Kita sepakat 50 ribu Maka cost Apa Valuationnya adalah 550 juta rupiah Untuk cost Untuk apa Valuation dari Usaha ini Gitu Itu lagi-lagi ya Kesepakatan Kalau tadi yang Di model pertama Kesepakatannya itu Adalah pengalinya 3 sampai 7 Kenapa 3 Kenapa 5 Kenapa 7 Itu Yang bisa diperdebatkan Yang kedua ini Adalah berdasarkan Berapa Nilai Atau harga Dari seorang Subscriber tadi Itu tentu saja Rangenya bisa mulai Dari 100 perak Sampai 100 ribu rupiah Nah itu dia ya Yang kita belum punya Kesepakatan Apakah Kalau ini kan kebetulan Industri media Segala macam Kalau di industri lain Misalnya saya Industri musik ya Band Atau apa Subscribernya Quote unquote Subscribernya berapa Kalau saya TV Seperti apa Nah itu Salah satu Cara lagi Untuk melakukan Valuasi Dari sebuah perusahaan Ada lagi Cara yang lain lagi Nah ini Cara dua itu Yang ada Agak sedikit Lazim lah dilakukan Nah cara yang ketiga Yang kita yang lagi Masih bingung Belum kesepakatan Adalah kalau Misalnya tadi ya Saya Tadi jago Membuat cerita Saya jago Ngarang segala macam Wah saya bilang Tidak cukup Kalau Apa asalnya gitu Kan saya juga Ada otaknya nih Pak Budi ada otaknya Atau intellectual property Quote unquote Intellectual property Itu tolong dihargai juga dong Wah kalau Pak Budi Kayak gitu mah Harganya gak mau 550 juta Misalnya harus 5 miliar Nah ini Adalah sesuatu hal yang Masih diperdebatkan Masalah intellectual property Permasalahannya adalah Kayak gini Kalau kita punya Aset Itu gak boleh Semana-mana Aset tiba-tiba 5 miliar Kalau ada orang mau invest Kita bilang 5 miliar Begitu ada masa pajak Turun lagi Jadi 50 juta Gitu ya Jadi gak bisa ya Aset seperti itu Nah dari youtube ini kan Saya juga masih eksperimen Saya tidak Tidak mencari uang Dari youtube ini Jadi saya memang Tidak cari uang Jadi ini agak beda ya Dengan yang lain-lain Tadi kita bicara Kalau kita ingin Memvaluasi dari sebuah perusahaan Wah Pak Budi mah Channel youtube-nya mah Harus dihargai dengan 5 miliar Gimana caranya itu 5 miliar Masa saya dengan orang itu 50 miliar 3 triliun Kan gak boleh Semana-mana seperti itu ya Langsung itu ya Channelnya dijual Segala macam Gak bisa Seperti itu Jadi kita tidak bisa Membuat aset demikian saja Karena nanti jadi kacau Balau gitu ya Jadi itulah tadi ya Aset itu harus bisa Harus disepakati bersama Dan terdaftarkan Nanti kalau kita membuat perusahaan Itu perusahaan Nilai perusahaannya harus Didaftarkan Jelas seperti itu Misalnya saya tadi Nilai ini 5 miliar Berarti saya harus Store 5 miliar dong Dalam rekeningnya Rekening store 5 miliar Membuka itu ya Perusahaan Uang ini store 5 miliar Nilai perusahaannya 5 miliar Misalnya Tapi kalau misalnya Wah Saya buat perusahaan Saya store 500 ribu ya gitu ya Nilai perusahaannya 5 miliar Ini masih Pertanyaan ya Gitu ya Jadi yang ini Belum sepakat ya Yang cara ketiga tadi Tapi dua cara itu Tadi ya Dulu ya Sehingga Mudah-mudahan itu Memberikan pencerahan Tentang bagaimana Membuat perusahaan Sorry Bagaimana Memvalue perusahaan Sehingga nanti Kalau ada investor Lebih mudah lagi Di ukurnya Begitu ya Kita sudahi dulu Karena saya pengen Ngopi dulu Nggak ding Oke Nanti kita bahas lagi ya Tapi ini dulu ya Tentang starting up Valuation Dan seterusnya Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh That's one here Terima kasih